Benarkah tuntutan Jaksa 8 tahun penjara terhadap terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal sesuai dengan fakta di persidangan? Mengapa Jaksa tak menuntut secara maksimal yakni pidana mati atau penjara sumber hidup? Kita akan membahasnya bersama dengan Guas Hukum Kuat Maruf, Irwan Irawan, pengacara Riki Rizal, Erman Umar, serta pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya bersama di Prime Time News. Baik, saya akan langsung ke Mas Heri, Mas Heri. Oke, apabila Jaksa yakin bahwa Kuat Maruf maupun Riki Rizal ini terlibat dalam pasal pembunuhan berencana, lalu apa alasan kemudian Jaksa tidak menuntut Kuat dan Riki dengan pidana maksimal, Mas Heri? Ya, terima kasih Mas Hegan. Bahwa tadi sudah kita dengarkan bersama kan, tuntutan dari Jaksa penuntut umum, ini kan sesuai dengan amanat pasal 13 KUHAP ya, bahwa selain sebagai eksekutor perkara pidana, maka Jaksa itu adalah yang berhak melakukan penuntutan di muka persidangan. Tentunya penuntutan ini tidak lepas dari fakta-fakta hukum yang timbul di sana, gitu ya. Bahkan tadi dijelaskan secara urayan lengkap menurut saya, sistematis juga, ada kajian dari katakanlah dari Magelang, bahkan sampai kepada TKP yang kemudian ada skenario tembak-menembak tadi. Bahkan dikatakan ada dugaan, ini saling mengetahui. Jadi kita garis bawahi adalah kehendak di situ ya. Ada kehendak, jadi persoalan kebutuhan tramiting of minds itu sudah clean and clear selesai di situ untuk Jaksa. Karena bicara tentang keyakinan Jaksa itu keyakinan Jaksa yang nggak bisa diganggu-gugat. Terkait dengan mengapa harus 8 tahun, memang bahkan kalau dalam putusan, Mas Egan, nanti putusannya berapapun itu kita nggak bisa menjelaskan pendekatannya. Mengapa harus demikian, gitu ya. Karena memang ini adalah sesuatu yang mungkin didasarkan pada keyakinan Jaksa sekali lagi. Nah, tapi memang pertanyaannya, kalau kita lihat dari bunyi dari rumusan pasalnya, ancaman pidananya kan dari seumur hidup. Maaf, yang paling tinggi adalah pidana mati, layer keduanya adalah seumur hidup, yang ketiganya adalah penjara dalam kurun waktu tertentu, yaitu selama-lamanya 20 tahun, kan. Kalau kita bagi saja 20 bagi 2 untuk mengambil tengahnya dari yang terakhir tadi, layer ketiga, itu kan nggak nyampe pada setengahnya. Nah, itu yang kemudian mungkin jadi menarik untuk jadi perhatian publik. Karena dalam konteks ini mengapa setengahnya pun nggak sampai di sana. Tapi dalam hal yang lain kita lihat bahwa dikaitkan dengan logika berfikirnya, mengapa penuntutan itu 8 tahun, kita melihatnya bahwa ini memang benar dimasukkan ke 340 KUHP. Tapi kaitannya dengan sebagai downening atau penyertaan. Tadi juga dalam kebutuhan sudah clean and clear, Mas Egan. Disampaikan bahwa mereka-mereka ini, baik Kuatma'ruf maupun Riki Rizal, itu masuk ke dalam pasal turut serta. Turut serta itu bagian syaratnya adalah ada kerjasama secara sadar dan fisik yang dilakukan. Nah, urayannya tadi sudah kita dengarkan bersama. Jadi memang kalau kita bicara keadilan, mungkin bagi keluarga korban dan juga mungkin beberapa masyarakat di luar yang mengikuti kasus ini, ada yang menganggapnya tidak adil. Tapi bagi pihak perdakwa, kalau ini dianggap menguntungkan, bahkan kalau bisa dia mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan bebas. Jadi dari perspektif keadilan memang tidak akan ketemu, Mas Egan. Tapi sekali lagi kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan dari jaksa penuntut umum, tapi ini belum selesai. Bahwa nanti apapun hasil dari tuntutan, nanti ada play-doh, ada replik-duplik. Terakhirnya tetap yang memutuskan adalah majelis hakim yang kemudian akan mengilai secara hati-hati setiap hal yang sudah disampaikan oleh masing-masing pihak tentunya ya, yang sudah mendatangkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga berdasarkan alat bukti. Karena sekali lagi dalam putusan hakim nantinya, untuk menimbulkan keyakinan, dia hanya mendasarkan pada minimum dua alat bukti. Nah, hadapan kita putusan ini nanti bisa ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tidak berusaha untuk mengambil di tengah-tengah dan lain sebagainya. Sehingga jadi clean and clear untuk masing-masing terdakwa tadi. Saya rasa begitu, Mas Egan. Baik, saya kekuasa hukum Kuat Maruf. Pak Irwan Irawan, klien Anda tidak dituntut dengan pidana maksimal. Apakah delapan tahun penjara ini, tuntutan jaksa sesuai dengan harapan tim kuasa hukum? Tanggapannya bagaimana? Ya, pada prinsipnya kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa dalam tuntutannya itu sangat berlebihan dan kami sama sekali tidak melihat apa relevansi perbuatan daripada Kuat Maruf dalam perkara ini. Karena dalam tuntutan itu kan, sebagaimana Pak Hiru sampaikan tadi, bahwa itu kan landasannya adalah fakta persidangan. Nah, dalam fakta persidangan yang ada, itu jelas-jelas ada empat poin yang sempat kerencatas kaitannya dengan informasi yang tidak punya dasar sama sekali dalam perspemuktian di persidangan kemarin. Yang pertama, terkait dengan pengawanan senjata yang dilakukan oleh Riki Rizal, disampaikan oleh pihak jaksa bahwa Kuat Maruf tahu itu. Nah, dalam persidangan terbukti bahwa Kuat Maruf sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya pengawanan senjata yang dilakukan oleh Riki Rizal di Maklalaman. Yang kedua, terkait dengan ditutupnya jendela dan pintu di Durantiga. Itu seolah-olah ada perintah atau ada komunikasi antara Riki Rizal dengan Kuat Maruf. Padahal kenyataannya di persidangan tidak ada sama sekali satupun alat bukti yang menunjukkan adanya komunikasi antara Kuat Maruf dengan Riki Rizal terkait dengan penutupan jendela dan pintu di Durantiga. Yang ketiga, kompirmasi kejadian di Magelang oleh FS kepada Kuat Maruf. Itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh PPRD Sambung. Karena komunikasi antara PPRD Sambung dengan pihak Kuat Maruf hanya sekali dalam tiga lokasi, yaitu Magelang, Saguling, dan Durantiga. Itu komunikasinya hanya di Durantiga ketika diminta Riki Joshua untuk dipanggil ke dalam oleh FS melalui Kuat Maruf. Nah, Kuat Maruf juga tidak pernah melihat dan tidak melihat ya FS itu menembak Joshua dan dalam tuntutan tadi disebutkan seolah-olah ada kesaksian dari Kuat Maruf yang menyatakan bahwa Kuat Maruf itu melihat proses penembakan dilakukan oleh FS, PPRD Sambung kepada Joshua. Nah, hal-hal seperti ini saya kira yang menjadi dasar pihak tuntutan pihak Sambung peruntung umum dalam tuntutannya yang sama sekali menurut kami dari persidangan yang ada dan publik melihat bahwa tidak pernah ada bukti yang mengarah ke sana dari empat poin yang kami sampaikan tadi. Olehnya itu, kami nanti dalam beri 2.000 kami akan menggambarkan apa-apa hal-hal yang keberatan kami dalam tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa. Demikian, Mas. Baik, saya ke Pak Herman Umar, kuasa hukum dari Riki Rizal. Pak Herman, Riki juga dituntut 8 tahun penjara padahal ada peran Riki yang melucuti senjata dari Joshua yang seakan-akan kemudian mendukung betul mengenai pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh Ferdis Sambung. Tim kuasa hukum bagaimana menanggapi hal ini? Itu ada ilusi yang disampaikan oleh penonton umum. Ini ilusi dan fiksi. Padahal ini yang disampaikan, itu nggak terlepas dari apa yang didakwakan. Tapi dalam tuntutan, harusnya ada bukti. Padahal buktinya apa? Pada saat pengambilan senjata, pengamanan senjata, justru sudah dikasih tahu juga. Dan tidak masalah. Karena apa? Ini hal yang antisipasi. Dari mana itu penonton umum mendapat fakta dan bukti? Seolah-olah si Riki sudah mendapatkan pengetahuan seolah ini akan terjadi di Jakarta. Itu sangat anu sekali. Jadi, padahal kalau kita lihat fakta persidangan, Riki sudah menolak. Apapun bentuk penolakan itu, dia sudah menolak. Tapi jangan kalian, jangan penonton umum juga menganggap apa yang dilakukan perintah memanggil itu seolah-olah menyetujui untuk... Ini tidak. Ini seorang yang masih juga berpikir. Ini pasti ada klarifikasi. Kan dia juga baru tahu. Penyampaian oleh si Sambo itu ada kejadian itu kan baru tahu. Kenapa kok penonton umum menyapakan seolah-olah sudah sampai sejak dari Magelang. Itu makanya saya anggap ilusi. Oleh karena itu, beberapa kegiatan apa yang disampaikan oleh Riki, niatnya sudah tidak ada, sudah menolak. Oh jadi, oleh karena dia masih di sana, bekerja di sana, kita menganggap dia adalah bagian melakukan masih ada upaya. Dia menyampaikan ke Richard, itu adalah permintaan. Apakah mungkin dia tidak menuruti hanya untuk memanggil? Kan dia berharap juga supaya si Richard yang di Magelang untuk diklarifikasi atau untuk ditanyakan. Semua orang yang di Magelang ditanyakan. Jadi, pengetahuan dia adalah seperti itu. Adalah satu naif sekali kalau jaksa penonton umum menyatakan dia mengawasikan dia mobil. Itu semua yang tidak. Untuk membuktikan itu bahwa justru-justru merasa nyaman dengan Riki. pulang di satu mobil. Padahal dia harus di mobil yang itu. Apakah harus diusir? Kemudian, dari mana itu Richard? Dari mana itu fakta persidangan? Saksi siapa yang mendukung? Jadi, tolong bagaimanapun pasal undang, undang 340 dan 338, Yuto, turut serta itu harus aktif. Tidak hanya ilusi, asumsi dari jaksa. Oleh karena itu, bagaimanapun kami tetap menolak keras. Dan tidak ada itu. Kalau masak turut serta, dia harus aktif. Apa yang dilakukan untuk membantu? Melakukan bahwa dia punya, sementara dia sudah menolak. Menolak untuk melakukan pembunuhan. Menolak untuk backup. Dalam pembicaraan terakhir, dia sudah ditegaskan oleh Akin. Dia sudah menyatakan, semua saya tolak, Pak. Semua saya tolak. Bukan hanya membunuh, bukan hanya menembak. Backup itu saya tidak menolak. Tapi apakah dia masih bekerja di situ? Jangan disamakan dia orang bekerja di suatu perusahaan swasta, ada bosnya yang punya niat seperti itu. Kalau itu mungkin lebih gampang dia keluar. Ini dia kan masih mengharapkan jadi polisi. Tentunya dia pasti bertahan di situ. Dan dia sudah jelas menolak. Jadi dari mana penuntut umum, kalau bukan ilusi dan fiksi, untuk membuat, menyampaikan tanpa dukungan fakta dan bukti. Kemudian masalah senjata, pengamaran senjata. Itu sejak dipenyidikan sudah dicurigai, kan? Soalnya si Rikini tidak jujur. Sudah dilakukan lay detektor. Poligraf. Dan itu sudah dinyatakan oleh ahlinya, Riki adalah jujur pada saat masalah pengamanan senjata. Artinya apa? Bahwa dia tanggung jawab moralnya, jangan sampai terjadi apa-apa. Siapa lagi? Kemudian masalah dia datang ke apa? Harus diingat loh. Boleh dibilang, sejak dia mendengar informasi dari Saguling, oleh si Sambo, untuk meminta dan dia tolak itu, boleh dibilang kita bisa itu. Paling lama, diricat kemudian ke sana, kemudian dia diajak oleh Ibu PC ke mana, untuk isolasi, itu boleh dibilang paling 40 menit. Perbuatan apa yang dilakukan, yang harus dia bisa berbuat pada saat dia jadi anak buah. Dan harus ingat, ini bukan pasal 164. Ini bukan orang yang di dalam bahaya maut, dia harus melakukan bantuan. Oleh karena itu... Baik, Pak Herman, kita harus jendela dulu. Tapi kalau ini tidak, dia harus aktif. Kalau dia tidak aktif, tidak bisa. Baik. Kalau misalnya memang Kuat Maruf dan Riki Rizal, tidak pantas dituntut dengan pidana maksimal, lalu kemudian bentuk keterlibatan sejauh apa, yang bisa menyebabkan seseorang terdakwa pembunuhan berencana, yang dinyatakan turut serta, bisa dikenakan tuntutan maksimal. Saya akan tanyakan itu kepada Mas Heri Usajira, pemerintah yang kemana-mana kami akan kembali. Kemudian bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Heri. Mas Heri, bentuk keterlibatan sejauh apa, yang kemudian bisa menyebabkan seseorang terdakwa pembunuhan berencana, ini bisa dikenakan tuntutan maksimal? Tentunya, karena ini bicara perbuatan pidana, maka kita menitikberatkan pada perbuatannya ya. Jadi, perbuatan yang dia lakukan itu mendekati dari, katakanlah tujuan dari durungusan deliknya apa. Jadi, adresat dari undang-undang, dari pasal itu apa. Kalau yang didakwakan itu adalah pasal 338, KUHP tentang pembunuhan biasa, dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, maka unsur-unsur itu haruslah terpenuhi. Dalam hal ini, maka perlu memang apa yang disampaikan tadi itu akan diuji di pengadilan. Tadi kan kalau kita bicara dakwaan itu kan akhirnya nanti akan dihadirkan keterangan ya. Keterangan baik saksi maupun ahli dari alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP itu kan ada 5 alat bukti yang sah, Mas Egan. Maka dalam konteks ini, untuk kemudian hakim sebagai guidance ya, untuk memutus nantinya, hanya butuh minimum 2 alat bukti saja. Agar nanti dengan 2 alat bukti tadi menimbulkan keyakinannya. Jadi, dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sedang berjalan saat ini, apa yang sudah dilakukan kan sudah tuntas semua. Masing-masing pihak sudah diberikan ruang untuk melakukan pembelaan dan juga proses untuk membuktikan. Jadi, bukti-membuktikan itu sudah lewat dia. Tinggal bagaimana kemudian hakim menilai dari fakta-fakta yang ada. Kalau bahasa saya mungkin dari bahasa hukum itu adalah mengkonstantir ya. Setiap yang ingin disajikan oleh masing-masing pihak ini kan pasti menganggap dirinya yang paling benar. Bahwa inilah fakta hukumnya. Kalau nanti ditempurkan, diversuskan fakta-fakta hukum itu, itu adalah dalam seni membuktikannya. Nah, hakim akan menilai kekuatan pembuktian tadi dari masing-masing yang sudah diajukan. Baik keterangan saksi, apapun keterangan terdakwa. Tapi dalam hal ini, ada beberapa poin yang misalnya dianggap penting untuk jadi titik krusial gitu ya. Ketika misalnya ada tidaknya pemahaman terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, kalau saya lihat dari beberapa fakta yang diajukan juga oleh jaksa penuntut umum, memang ada hal-hal yang secara logika manusia ada hal yang bertentangan dengan hal itu gitu, yang dilakukan oleh para terdakwa. Sehingga ini perlu untuk menjadi catatan tadi. Nah, ketika jaksa mengatakan bahwa kok melihat situasinya masih terang, ditutup, dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam fakta untuk melakukan penuntutan. Nah, ini yang kemudian menjadi adanya kehendak di sana yang sama. Jadi, kalau kita bicara meeting of minds, itu bicara tentang niat di awal. Niat ini, masing-masing orang tidak akan diketahui secara gampang, memang Mas Egan. Harus ada sesuatu yang dikonkretkan secara objektif dari suatu perbuatan. Maka dalam hal ini, tadi kan sudah jelas disampaikan oleh jaksa penuntut umum rangkaiannya tadi kan, bahkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum alam tadi ya, yang kita katakan bahwa ada anomali dari setiap keganjilan. Bahkan bukti fakta itu banyak yang hilang. Contohnya adalah, katakanlah, alat komunikasi dari masing-masing pihak tadi. Padahal ini penting untuk kemudian entah itu melakukan pembelaan, entah untuk membuktikan hal lain. Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu acuan bagi jaksa penuntut umum. Kalau memang sebenarnya tidak ada persoalan terkait dengan katakanlah menutupi, ataupun proses lain, mengapa kemudian tidak itu barang-barang tersebut seharusnya ada. Tapi kan selalu ditanyakan lewat proses persudangan, banyak yang tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan ini karena apa? Dihilangkah, dihancurkankah, atau memang hilang dengan sendirinya. Berarti itu alamiah, begitu ya. Jadi, saya rasa ini jadi poin titik tekan juga dalam memahami tuntutan jaksa, begitu. Oke, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, menurut jaksa bukan pelecehan, tetapi perselingkuhan. Dan Kuat Maruf tahu mengenai hal itu. Inilah kemudian alasan dirinya mengejar Yosua dengan pisau. Ada bantahan, Pak Irwan? Ya, jadi ini kan kemudian muncul di tuntutan, ya, menaik simpulan perselingkuhan. Walaupun dalam persidangan itu sama sekali tidak pernah disinggung. Kata selingkuh pun itu tidak pernah ditanyakan, cuma sekali pada saat pemeriksaan delay detektor. Nah, selebihnya tidak ada tanda-tanda yang mengarah bahwa betul ada perselingkuhan antara pihak Ibu PBC dengan Yosua. Nah, apalagi klien kami pun tidak mengetahui sebenarnya apa kejadian yang terjadi di dalam kamar, karena hanya mereka berdua yang tahu. Nah, kalau perselingkuhan ini sendiri, Pak Kuatma'ruf, dari awal persidangan sampai saat sekarang ini, memang tidak tahu apa kejadian yang sebenarnya terjadi. Jadi bukan karena perselingkuhan itulah makanya Kuatma'ruf marah ke Yosua, bukan itu. Karena dia, Yosua, turun di dalam T2, dan kemudian dia lihat ada Ibu Putri tersandar di pakaian potter dalam kondisi yang tidak berdaya, maka itu yang membuat dia marah. Bukan karena perselingkuhan, karena kata selingkuh ini pun muncul pada hari ini saja. Sebelum-sebelumnya di persidangan tidak pernah terdengar, dan tidak pernah ada saksi atau bukti-bukti yang mengarah ke sana, bahwa ada perselingkuhan antara mereka berdua. Makanya kami juga pada saat mendengar kalimat itu menjadi terkaget-kaget juga, karena baru kali ini kita dengar ada kalimat selingkuh di pulang-pulang JPU. Walaupun JPU tadi juga tidak memberikan bukti bahwa perselingkuhannya dimaksud, apa-apa indikatornya, apa buktian dia pakai, sehingga ada kesimpulan pada perselingkuhan. Nah, itu yang kami dari kuasa Kuat Maruf pun tidak tahu, dan Kuat Maruf sendiri pun tidak pernah menyebut ada perselingkuhan. Seperti itu. Baik. Pak Herman, Jaksa menilai beribka Riki Rizal ini sebetulnya menghendaki kematian Joshua. Inilah kemudian salah satu hal yang kemudian memberatkan Riki Rizal. Tanggapan. Itu yang ikusi saya bilang, itu yang piksi. Dari mana dia bisa menyimpulkan seperti itu. Kementara tidak, sudah diucapkan, menolak. tidak mau. Apa karena dia memanggil Richard itu, dia tidak boleh. Sementara dia dalam batin, dia membatin, juga berharap ada klarifikasi, ada sesuatu hal yang, kan banyak ajudan di situ. Dia juga berharap tidak akan terjadi apa yang disampaikan oleh Sambo. Dan dia tidak mendengar apa pembicaraan di Sambo dengan si Richard. Dan dia tidak pernah mendengar dari Sambo, nanti kita lakukan di Lurian Tiga. Jadi pada saat dia dipanggil Ibu Putri untuk isolasi, dia tidak ada berpikir macam-macam. Dia berpikir kalau saat terakhir dipanggil oleh Kuat, itu boleh dibilang sejak dia pembicaraan dari Sambo. itu 40 menit atau 45 menit sampai kejadian itu. Bayangkan pada saat dia dipanggil dia berpikir ya inilah harapannya supaya ada klarifikasi atau apa. Itu kan seolah-olah dia menjaga Joshua. Dia menjaga itu faktanya dan saktinya dari mana. Oleh karena itu menurut saya kalau dia tidak berbuat dibeda. Ada pasal-pasal tertentu seorang ibu yang tidak menyusukan anak atau seorang yang mau tanggelam atau banjir atau kebakaran tidak ditolong itu jelas ada pasal-pasalnya omisinya. Kalau ini komisi dia harus aktif sampai terjadinya ada upaya membantu atau apalah untuk pembunuh. Kalau masalah pembunuhan bersenjata dia harus serahkan senjata minimal atau memegang Joshua. Kan tidak ada seperti itu. Kan lebih banyak pendapat asumsi tidak didukung Pak Irwan dan juga Pak Irwan kita akan tunggu nanti pledoi yang akan disampaikan baik itu Riki Rizal maupun Kuat Maruf di pekan depan usai ditutup 8 tahun penjara. Terima kasih Pak Irwan dan Mas Heri telah bergaung bersama kami di Pernama News. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam.